Halo semua, balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke, sesuai judul pada video kali ini Kita akan membahas tentang Kraken Kraken yang ada di dunia nyata Yang dimana Kraken itu adalah Gurita atau cumi-cumi raksasa yang biasa kita tahu Apalagi kalau kita sering nonton film-film Film-film Bajak Laut Atau film-film Dora Film-film apapun, Blues Clues Kayak gitu-gitu ya, itu monster Itu selalu ada cumi-cumi raksasa Aduh, gue jadi keliatan tua Ngomong-ngomong tentang Blues Clues Oke, nah sekarang Kalau lihat sekarang disini, ada beberapa Subscriber gue disini ya Yang ngirim, bang, ini bang Ada beberapa Kraken disini dan ini udah gue Bumpak-bumpakin semua ya Jadi kita gampang lah ngeliat-ngeliatin ya Nah ini ada video terbaik yang dikirimkan Oleh subscriber-suscriber dari channel ini Jadi disini kalau gak salah ada 3 atau 4 Kraken Yang bakal kita pecahkan disini Kayak gimana sebenarnya itu, apakah itu bener Kraken Atau jangan-jangan hanya ilusi semata Atau jangan-jangan hanya foto editan Oke, nanti kita akan cek langsung di Google Earth Dan Google Maps Dan juga Google Street Semua elemen kita coba cek Nah disini, di video pertama Kalau kita lihat, dia ngasih tau disini Ada Nah, ada sebuah objek Yang kalau gue lihat ini sepertinya objeknya besar Berbentuk seperti Yang biasa kita ketahui adalah Gurita Raksasa AKA yang biasa kita sebut adalah Makhluk-makhluk yang bernama Kraken Nah itu, lokasinya itu Kalau gak salah disini berada di Benua Antartika Yang pastinya ini benua ini sangat dingin Dan bener-bener orang disini pun Gak ada penduduk asli disini Gak ada penduduk asli Gak ada Yang itu hanya ada itu Hanyalah penduduk-penduduk Para peneliti Hanya para turis Seperti itu Oke, kita langsung aja cek disini Kalau gak salah ini agak mirip Dengan yang video yang ini Karena video ini lebih enak Lebih kelihatan Lokasi persisnya dimana Oke Nah disini ngeliatan nih Tuh Deception Island Kalau gak salah namanya ya Deception Island Berada disini Oke, kita langsung capcus Ke Google Earthnya disini Nah di Antartika sini Kita puter kesini Oke, gue agak hafal disini Karena Ada-ada di cabang Di bagian sininya Nah, ini Deception Island bukan Oke, siap Kalau kita pengen teliti dulu Deception Island kayak gimana Udah ada kok Ini udah ada Google Street Viewnya Udah ada Disini ada beberapa orang Yang udah moto foto 360nya Kita bisa observasi lebih lanjut Nanti kita juga gak bakal Ganti-ganti tahunnya Supaya Citra fotonya itu Biar kita bisa melihat Dari berbagai macam tahun ya mbak ya Seperti biasa kita harus mendalam Penelitiannya Disini kalau kita lihat Memang ya Disini kan ada dua Lingkaran Apa ya Apa namanya Wilayah yang gelap Di laut itu wajar Ada wilayah yang gelap Itu kemungkinan ya Karena awannya tebal Juga Kemungkinan foto satelitnya Tergantung cuaca disinilah ya Jadi kalau kita bisa lihat disini Loh bang Ini kok Ada wilayah yang gelap ya Itu karena memang gak bisa ditebak Namanya juga foto dari satelit Nanti makanya kita gak tiga-tiga tahun Supaya kita bisa melihat gitu ya Oke Di wilayah gelap pertama Kalau kita jadi acuan Ini tuh batuan ya mbak Ya kan Tapi kalau di video ini Ya ini Ini gue tau Ini area gelapnya bukan disini Tapi kita coba Kita pause dulu Kita semakan ya Nah ini batuan kan mbak Kayak pulau gitu kan mbak Oke Nah sekarang kita ke wilayah gelap yang Yang AKA disebut Krakennya ini gitu loh Nah ini yang dimaksud Krakennya ini bro Ntar gue lihat ada putih-putih Oh enggak Oh enggak Bukan-bukannya apa nih Oh sail rock south Oke ini jadi kata kunci juga Wilayah ini bernama sail rock Katanya ya Oke kita lihat dulu Krakennya ini Ada lagi gak putih-putih Enggak ada Oke Kita lihat disini Nah ini yang jadi Perdebatan ini Oke kita coba Tiga dimensinya ya Kayak gimana sih Wujud dari Nah dari gelap ini Kita bisa lihat disini Wilayah gelapnya seperti ini Coba kita ke dalam laut sini ya Ini kita by the way Di dalam laut nih Ntar-tar gue agak nih Ke atas aja deh Biar kita ngeliat Krakennya dulu Nah itu laut kan gerakan Nah sip Oke kita lihat balik lagi Kraken Gue akan zoom terus Sampai bener-bener deket banget Nah jadi gini mbak Banyak yang bilang ini tuh Kraken At least kita ukur dulu lah ya Oke kita ukur dulu Disini Oke pake gini ya Kita pake meteran aja ya Pake meter maksudnya Anggeplah ini kepalanya ya mbak Apa ya Inilah Inilah Kayak Apa namanya Kalau gurita tuh namanya Tentaclesnya ya Oke anggap ini tentaclesnya Panjangnya sampai sini lah ya Anggeplah Kalau di bagian sini Udah ombaknya Apa namanya Percikan air dari Tentaclesnya dia ya Efek ombak Dari laut tersebut ya Anggeplah sampai sini aja deh Kita ukur berapa meter Hampir 50 meter Hampir setengahnya Jarak Jarak dari rumah gua Ke masjid terdekat gitu loh Jadi kalau kalian Acuan aja Kayak Kalau kalian ke masjid 100 meter Ya ini setengahnya Berarti Gede banget mbak Ya kan Anggeplah Ini panjang ya Sekarang lebarnya deh Oke lebarnya Hampir 30 meter 25 meter ini Wow Keren sekali ya Nah ini banyak pertanyaan Ini apakah Kraken Pertanyaan kan kayak gitu Coba kita lihat dulu Apakah ada orang yang foto Di sekitar sini Sayangnya sih Tidak ada ya mbak Tidak ada orang yang foto Di sekitar sini Iya Mungkin karena terlalu jauh Dari kepulauan si Deception Island ini Terlalu ekstrim mungkin Cuacanya ya kan Karena kan balik lagi Ini Antartika gitu kan Suhunya sangat ekstrim gitu kan Oke sekarang kita akan coba Lihat dulu foto Citra Satellite Dari Google Maps ini Dari tahun ke tahun Sekarang kalau kita lihat Sekarang gue berada di tahun 2002 Oke di 2012 Tidak kelihatan Oke kita agak jauhan lah ya Biar kita bisa melihat Perbandingannya Tuh Jadi kalau lu nanya Ini area gelap Tuh apa sih sebenarnya Area gelap itu Sebenarnya Ini adalah kayak Efek dari Ya ini Keliling-keliling X ini bro Nah ini tahun 85 nih 1985 Kita maju 1987 Nah ini apa nih Kan bisa juga dong Orang spekulasi Ini sebagai makhluk-makhluk Padahal ini sebenarnya adalah Bongkahan es kan Ini nih Ya kan bisa aja Itulah sebenarnya Dari satelit tuh Seperti itu Nah kalau lihat disini Yang namanya itu Deception Island Itu belum ada mbak Kayaknya Deception Island ini Masih kecil banget Tapi dari tahun ke tahun Makin kelihatan Nah ini 2020 nih Begini nih Ini 2020 nih Nah tadi kerekennya tuh Ada disini nih Nah disini nih kerekennya nih Nah ini kerekennya nih Nah kelihatan Udah masih kelihatan 2020 masih kelihatan Oke Ingetin ya Ini kerekennya ya Nah kita coba Hari ke 2019 Masih kelihatan 2018 masih kelihatan 2017 masih kelihatan 2014 masih kelihatan 2013 masih kelihatan Gue terus ya Hitungan mundur Nah Di 2000 Nah di 2012 Ilang Lenyap mbak Nggak ada Apa mungkin karena kualitas kameranya Kurang bagus Gue nggak tau ya Oke Ini tuh Masa dari tahun ke tahun Disitu terus Iya kan Masa dari tahun-tahun Dari tahun ke tahun Disitu terus Pinter Betul Karena kalau kereken Ya udah Di tahun itu Di waktu itu Di menit itu Di hari itu Di detik itu aja kan Ketangkepnya dong Karena kan kereken itu kan Bukan diem aja Kan makhluk hidup Anggeplah kayak gurita Gurita raksasa lah Gurita besar ya kan Karena kan emang Namanya gurita besar Cumi-cumi besar Itu raksasa itu Emang beneran ada Cuman nggak sebesar ini Nggak sampai 50 meter Panjangnya gitu loh Oke Kayak gitu Kalau nggak salah ya Karena Nggak sebesar itulah Gurita raksasa pun Yang ditemukan Sampai saat ini gitu Nah berarti bener tuh Kata mbak Chanin Ini kalau makhluk hidup Nggak mungkin dong Masa dari ke tahun Posenya masih sama Ya kan Pasti ini Either ini adalah batu Atau si bongkahan es salju tersebut Gitu loh mbak Ya kan Nah makanya kita coba Search nanti di google Oke yang penting Menuhin kekepoan kita dulu Kita lihat dulu disini Dari tahun ke tahun Ampe 2005 pun Masih sama ya Pergerakannya ya Masih sama 2000 Ini gua terus ke belakang 1990 1988 Oke 86 Terus Nah ini 84 Mulai perbedaan disini Bener-bener kameranya Mohon maaf Burik sekali ya Oke ya Tuh Ini nih Area hitamnya tuh Ini nih Oke kita Ini udah paling mentok 84 Coba kita balikin lagi Ke 2022 Boom Kelihatan disini Oke Oke saatnya kita akan Search di google Gua akan skip videonya Sampai gua nemu Apa namanya Jawaban tentang ini Oke Oke disini gua sudah nemu ya Nah ini gua nemunya tuh Kebetulan di youtube Karena memang paling Ada tuh di youtube gitu ya By the way disini Kenapa iklan Ya karena gua belum log in Akun youtube gua Gua juga belum log in Karena biar gak keganggu Sama notifikasi-notifikasi lain ya Ini gua disclaimer gini Supaya gak ada yang bilang Masa gak pake youtube premium Dan segala macem itu Oke Kita balik lagi ke topik disini ya Sudah kita meluruskan ya Sekarang balik lagi ke topik Jadi gua nemu Apa namanya Video Youtuber juga yang bernama Bilis Channel Sebenernya ini bukan youtube Ini bernama media Yang mempunyai akun youtube gitu ya Bukan youtuber Oke kita aktifkan Subtitle At least biar kita Sama-sama kerti lah ya Jadi intinya Gua langsung aja Kasih tau intinya Daripada kalian kelamaan Ngedenger video ini Jadi Si media ini Yang bernama Bilis Channel ini Setelah mendapatkan Berita Tentang foto Kraken tersebut Yang sebenernya itu Viral Dari tahun 2016 Emang udah lama gitu Nah makanya disini Gua juga ngejelasin Ngelurusin juga nih Nah jadi Karena beritanya itu Viral banget gitu loh Akhirnya si youtuber ini Merilis Dalam artian itu Apa namanya Men spawn apa ya Menyuluh lah Timnya Timnya Emma yang suka berpetualang Yang kebetulan bernama Andrew Dan beberapa Rekannya Yang ada juga cewek Ada juga cowok gitu ya Itu langsung pergi ke sana Langsung pergi ke Titik koordinat itu Iya sebenernya itu apa sih Gitu kan Dan orang ini bilang Itu tuh bukan giant squid Bukan Cumi-cumi raksasa Bukan Bukan gurita raksasa Bukan Bukan Paus Raksasa Bukan Nah itu Hanyalah batu Berarti bener Tentang spekulasi Kita di awal Mbak Karena emang logikanya Kalau itu makhluk hidup Kenapa makhluk hidup itu Di posisi yang sama Selama bertahun-tahun Iya kan Tapi kan masuk akal Di saat batu Nah mungkin lu bertanya loh Kok batu Nah ini nih Wujud batunya tuh ini Wujud batunya tuh ini Iya tinggi Ini tinggi banget loh ya Ini kalau di foto Pengen kelihatan kecil kan Padahal kalau lu Kesini juga Lu cuma disini doang nih Ini batu tinggi banget Nah mungkin lu bertanya loh Kalau batu bang Kok Kayak begini Kayak tiduran gini Itu nanti gue kasih analoginya ke lu ya Yang penting kita lihat dulu videonya ya Yang penting kita lihat dulu batunya Nah ini tuh Ini Deception Island Yang kita bilang tadi Di bentuknya kan kayak gini Nah dia berada disini Yang balik lagi Kata kunci yang gue bilang Sail RK RK itu Artinya itu adalah rock ya Jadi sail rock gitu ya Nah ini emang wilayah yang gelap nih disini Tidak ada gumpalan es Atau awannya Atau gimana Menurut kalian komentar aja di bawah Kenapa itu menjadi dark area disitu ya Nah ini adalah batu Nah yang batunya ini wujudnya Ini batunya Maka dari itu Nah kenapa itu bisa terjadi Apakah google itu Menhiperbolain itu Justusnya hoax Google apa namanya Mengedit Google itu ngeglitch Itu bukan glitch Oke gue akan jelasin ya Nah ini nih batunya nih Jadi tuh batunya miring Kenapa seperti itu Karena belum ada efek 3D Ntar gue jelasin ya Oke dia udah bahas yang lain ya Ini udah bahas yang lain Oke Oke gue akan jelasin ya Ini kalian ingetin aja ya Posenya ya Kalian ingetin Oke gue akan pergi ke wilayah Jakarta Kenapa bang ke wilayah Jakarta Karena di Jakarta banyak sekali gedung Oke disini kita pergi ke Indonesia dulu Untuk memberikan analogi kepada kalian Ntar kita miring-miringin dulu Sorry Oke siap Kita pergi ke Jakarta disini Jakarta dimana ya Gue belum pernah ke Jakarta by the way soalnya Oke Nah ini Jakarta nih ya Bagian gedung-gedung ini Anggeplah ini monas ya Ah anggep lah Ah monas udah jadi 3D Cari yang gedung belum 3D Anggeplah gedung Nah ini nih gedung yang belum 3D Ini ya Nah ini mah udah nih Yang ini mah udah ya Nah ini nih belum nih Ini kan anggep lah ini nih Balai kota DKI Jakarta Oke Kalau lu liat Kalau lu pergi ke Jakarta Dan lu pergi ke balai kota DKI Jakarta Lu berada di jalanan yang ini Lu pasti ngeliat gedungnya kan tinggi kan Nah cuman karena di maps Dia jadinya malah Apa Jadi miring kan mbak Jadi datar kan Apalagi kalau kita Efek 3D ini Kita begini nih Tuh Malah mendelep gitu kan Bahasa gue tuh mendelep Bahasa kampungnya ya Nah jadi mendelep begitu kan Nah ini gedungnya jadi mendelep tuh Jadi rata kan Berbeda Dengan gedung Yang sudah Dijadikan efek 3D Liat mbak Kalau kita giniin Dia diri Jadi kayak monopoli Jadi zaman dulu tuh ada namanya Monopoli mainan yang 3D Nah kayak begitu Nah ini kan gedungnya udah 3D Oke Kayak monas pun udah 3D dia Udah 3 dimensi tuh Kayak beberapa gedung di Jakarta Udah ada desain 3D nya Dan yang paling sempurna Desain 3D itu ada di Amerika Kita coba pergi ke Amerika Untuk menjadi contoh nih Nah seandainya Gue makanya berharap Google Earth ini Itu memakai Ya bahasanya Kalau di Apple tuh lidar AR gitu Mungkin lidar ya mbak Teknologi lidar gitu Jadi dapat membuat Objek itu ya begini tuh Nah ini udah 3D semua Seandainya Si batu tersebut Udah 3D gini Yang gak bakal ada Spekulasi seperti itu mbak Iya kan Betul Nah ini yang dimaksud Jadi itulah Oke Udah lah kita lanjut ke video berikutnya ya Karena disini ada banyak sekali Penampakan dari Kraken tersebut Yang di fitnah itu Kraken tuh banyak sekali Makanya gue harus menurutkan banyak sekali Oke ini berarti udah Jelas ya Udah clear ya Udah clear Oke sekarang kita pindah ke video berikutnya Ini udah clear Kita pindah ke video berikutnya Nah disini adalah I just found An axis An acting Giant Ini tipu nih orang nih Giant squid disini Oke kita bisa lihat disini Oke apa ini Ini lebih ke ikan gak sih mbak Iya kan Lebih ke ikan gak sih Cuma pertanyaan ini dimana lokasinya Aduh gak kelihatan lagi lokasinya ntar ya Ntar kita pause-pause dulu Karena disini Kata kuncinya Dikit banget Greenland tadi Kalo gak salah di Greenland Kalo gue liat ya Oke gini aja deh Gue coba Gue coba pause-pause videonya Sampai gue dapet momen Gue dapetin kata kuncin Dari lokasi tersebut Nanti gue akan langsung tampilin Saat gue udah nemu Objek ini bro Nah disini gue udah nemu nih Ternyata salah gue Bukan di Greenland Bukan Ternyata di Green Island Al Jazeera Apa gitu Intinya tuh di Mesir gitu bro ya Nah kalo gue liat-liat disini Ini tuh kayaknya lebih mirip ke kapal deh Setelah gue menjelajahi Dari si Green Island Yang ada di Al Jazeera Di Mesir ini Kenapa gue bisa bilang seperti itu Nah ini adalah foto citra Pada tahun 2022 ya Dan disini kalo liat disini Emang-emang fotonya berbeda-beda ya Karena TikTok ini kan dia Nge-upload video ini 2020 Bulan apa nih 07-04 gitu ya Jadi di tahun 2020 Yang berarti foto citranya Tentu berbeda dong Kan gak mungkin Ini feeling gue udah fix ini kapal Karena gak mungkin kapal ini Berada di tempat yang sama Memangnya batu gitu kan Kan kapal juga ada tujuannya gitu Nah kita bisa liat disini Ternyata di wilayah dari Green Island ini Emang banyak sekali kapal Kenapa bisa seperti itu Karena memang wilayahnya Dekat sekali dengan pesisir pantai Tempat ya emang Masuk Keluar masuknya dari kapal-kapal Barang-barang yang untuk ke Mesir ini gitu loh Istilah kata tuh seperti itu Kalo kita liat ke pojok ini Kita dapat menemukan Ada sunken cargo ship Yang dimana disini yang berarti ini adalah Kapal yang emang tenggelam ya mbak Betul Ini banyak sekali Ini tuh kalo bisa liat Wah ini Ini binatang Binatang bukan ini kapal Coba kita liat Nah ini nih Ini kan kapal Kapal besar Banyak sekali kapal disini Nah Tuh ya Tuh Bahkan kalo lu liat disini Wah ini kapal hantu ini Di bawah laut ini Ini kapal Cuman memang Karena foto dari satelitnya tuh Ya seperti itu Coba kita ganti ke tahun 2022 deh Ke 2022 yang Awal-awal lagi Nah disini kan bisa liat Lebih jelas lagi Awannya ilang Ini kapal besar Disini ada kapal kecil kan Mungkin jet ski Disini ada lebih kecil lagi kapalnya Ya kan Nah ada speed boot lah Ada kayak beginilah Ada yang besar lah Jadi itu bisa dibilang kapal Mungkin lu bisa aja dong Ngejudge ini adalah buaya yang lewat disini Kan gak juga gitu loh Nah ini tuh kapal-kapal ya Anggeplah kita ngeliat deh Di 2020 deh ya Mungkin lu nyuruh gue untuk nemuin gitu kan Ya bisa dibilang sulit sekali Karena ada Ratusan kapal disini bro Oke kita coba cari deh 2020 deh ya Di foto Satellite citranya yang di Nah ini nih 2020 nih Kurang jelas memang fotonya Coba 2020 agak geser dikit Di bulan 7 deh Sama seperti video tersebut Gak di bulan 6 berarti ya Nah ini Paling begini-gini doang tuh Kapal doang ya Jadi bisa gue pastikan ini kapal Tapi kalau menurut kalian itu adalah bang Itu bukan kapal Itu menurut gue At least itu ikan besar bang Ikan yang sangat panjang Komentar aja Mengenai teori lu tersebut ya Nah tapi kalau menurut gue pribadi Itu kapal Bisa percaya Bisa enggak Terserah Kalian yang Nangkepnya apa gitu ya Nah ini bisa aja kan Gue bilang Wah ini apa gitu Iya ikan koin Ini adalah landasan rahasia disini Kan bisa aja kayak gitu ya Jadi banyak lah Materi apa namanya Misteri-misteri yang Terdapat disini gitu Karena cuma kesalah Pahaman orang gitu Oke lanjut terakhir di video ini Nah ini ada juga yang ngirimin Paling banyak tuh ini Ini adalah kemunculan Kraken yang bener-bener membuat gue Sangat mind blowing banget gitu Karena pas gue liat ini Bener-bener jelas banget tuh bak Bener-bener kayak Kalau gue bisa bilang Kayak bunga bangke ya Kayak bunga bangke Kayak serangga Tapi besar Kayak serangga yang punya sayap Tapi besar Nah wilayahnya dimana Ntar kita liat ya Ini kan videonya Ntar ngulang lagi nih Ntar kita coba liat Eh itu Yang bikin gue Bingung Nah ini keliatan nih Enak nih wilayahnya At least ini didekat sama Magnolia Bridge Ini dekat sekali dengan Magnolia Bridge Oke kita akan pause ya Videonya ya Oke ini dekat sekali dengan Magnolia Beach Kita coba liat ya Magnolia Beach Texas ya Antara Texas Texas apa Georgia tadi Oke kita coba klik aja dulu Yang paling atas Magnolia Beach Oke Kayaknya disini bukan Bukan kayaknya Oke at least kita Yang lebih Lebih dekat lah Smith Smith Cove Oke Di Smith Cove Coba Kita coba cari Nah ini rada ribet nih Karena Kartanya banyak sekali Kota-kotanya Apa yang di Apa yang jangan-jangan di tadi Cuman Nah mungkin disini kali Nah disini Bener Nah karena Karena kalau tadi Itu belum ada gambar Tiga dimensinya Maksud lo apa banget Tiga dimensinya Maksud gue Bahkan sampai kapal-kapalnya pun Dibuat Tiga dimensinya mbak Dibuat lidarnya lah Bahasa gue Itu ya Tuh Nah Dimana monsternya Ada disini Boom Cuman gambarnya Rada beda ya Ini mohon maaf Kalau gue kesampingin sini Ini mirip Mirip ya Mirip kupu-kupu Maksud gue Kalau kita lihat dari samping Seperti ini Kayak pistol air Kata si mbak Shanin ya Ini mirip-mirip Cuman kalau di Video tiktok ini Posenya beda Ini apa sebenernya Loh Lihat mbak Iya kan Kalau ini Ini kayak mulut Iya kan Kayak kaki-kakinya Ini tuh Kayak sayapnya Nah kalau menurut mbak Shanin Kalau Posenya itu beda-beda Tapi tempatnya masih sama Ya paling mendekati Paling masuk akal Ya jaring Iya mbak ya Menurut lo jaring kan Kenapa Ya karena ini deket Dari Ya ini di lautan Dan deket banget sama dermaga Deket banget sama tempat pemancingan Ya ini tuh jaring gitu Oke anggap lagi nih Gue akan samain Sama foto citra Pada saat video ini di upload Nah Ini tuh kapan gitu Karena lo liat kan Posenya sangat berbeda jauh kan mbak Nah berbeda jauh kan Oke Kita akan ganti foto citranya ya Kita ganti Nah ilang Oke jaringnya ilang di tahun 2022 Anggaplah kita sekarang Itu jaring Karena gak mungkin kreken Kalau kreken Ya pasti Ya pasti ini kan cetek dong Datarannya gak sedalem Gak sedalem bawah laut gitu Ini ada nih Nah beda lagi posenya Fix ini jaring Karena balik lagi Yang namanya cumi-cumi raksasa Itu gak mungkin hidup di dataran Yang pendek-pendek Ini masih pendek ini Cumi-cumi raksasa itu Sukanya di Dalem laut gitu loh Karena memang makanan mereka tuh Ada disana ya mbak Laut paling dalam Kayak gitu Ini udah fix ini Ini nih Coba kita lihat ya Apakah ada orang Nah ini ada foto 360-nya At least paling deket tuh disini Ntar kita pergi kesana ya Kita lihat dulu Sampai kita nemuin pose yang pas Dengan di video ini Oke kita ganti lagi ke tahun Ini 2019 ini ya Kita ganti lagi Nah ini tahun 2019-2019 Sama Nah Nah di Di 2018 Mirip kan Mirip kan Berarti foto ini Diambil di tahun 2018 Oke sekarang tugas kita adalah Kalau lu kepo Gue pengen tau dong bang Gue pengen tau dong Dia tuh foto-fotonya tuh Di tahun-tahunnya tuh Beda-beda gak jaringnya Boom Look look Ya kan Berarti ini kayak nelayannya gitu gak sih Yang Yang emang Ngedesain-desain itu Diubah-ubahin kan Nah Ini kalau Bahkan kayak kupu-kupu lagi kan Lebih indah banget kan Kayak ada sininya gitu kan Tuh Ubah lagi begini Ya kan Nah banyak orang yang berskipulasi tuh Ya kan Oke Balik lagi topik Kita akan lihat Dari Gimana sih tampaknya Kalau kita ngeliat langsung Apakah warna merah Seperti ini Jaring-jaring ikannya mungkin ya kan Kita lihat dulu Oke Sip Oke Oh iya mbak Ini jaring-jaring Nah Ini Tuh Tuh dia Iya gak sih Foto 360-nya Hanya ada di 2016 doang Sayang sekali Nah ini nih Kalau lu pengen lihat Lebih dekatnya Ternyata bener warna merah Dan kalau Terfoto dari satelit Ya warna merahnya Bener-bener Keren banget Bener-bener Saturation-nya Tinggi banget ya mbak Oke mungkin sampai sini saja Gue udah bongkar semua ya Kiriman-kiriman kalian Mengenai indikasi Ada tampak Dari Kraken yang Terfoto di Google Earth Dan Google Maps Dan segala macam itu Oke Kalau kalian mempunyai info segala macam Komentar aja di bawah Terima kasih sudah menonton soal habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah I thought you'd always be mine